Ya kita dalam kaitannya memanggil mereka semua untuk cross-check apa yang kita temukan di lapangan, misalnya terkait PSSI, benarkah PSSI tidak menyampaikan ada regulasi FIFA Safety and Security Stadium pasal 19 poin B yang tidak membolehkan senjata api dan gas air mata masuk atau digunakan dalam pengamanan sepak bola. Bahwa ternyata banyak PSSI berkilah bahwa mereka sudah menyampaikan tapi faktanya itu terjadi di lapangan. Ini kan ada pembelaan-pembelaan yang dilakukan dan menurut kita itu hal yang wajar. Kenapa? Pastinya orang yang kemudian berkait dalam sebuah kasus pastinya ingin mencoba mencari hal-hal yang meringankan mereka. Nah tapi kita punya temuan-temuan yang tidak bisa dibantah. Bahwa sejatinya bukan cuma di Stadion Kanjuruhan, di Stadion-Stadion lain pun masih ada gas air mata dan senjata api yang masuk ke lapangan. Artinya secara umum bahwa regulasi ini tidak disosialisasikan PSSI kepada pihak kepolisian. Sehingga kepolisian kemudian menggunakan potap mereka dalam pengamanan padahal pengamanan sepak bola punya aturan tersendiri.